Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang atau selamat sore Kita kembali lagi dengan saya, Ruli Tricah Yono Di kuliah minggu ke-6 ini kita akan membahas mengenai metode simplex yang diperbaiki Atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai revised simplex method Ini merupakan konsep yang sentral di dalam pemrograman linier Terutama nanti pada saat Anda masuk ke konsep yang membahas masalah dualitas Ini nanti akan mempercepat dalam proses pemahaman dan juga pengerjaannya Nah disini kita ada dua pokok bahasan yang utama Yang pertama adalah kita akan bahas kira-kira apa saja dasar-dasar aljabar yang diperlukan untuk metode simplex yang diperbaiki ini Yang berikutnya adalah nanti implementasinya bagaimana untuk kasus yang sederhana Dimana kasusnya adalah maksimisasi dan kemudian kita punya dua variable Nah tapi sebelum itu saya memberikan sedikit review bahwa yang disebut sebagai masalah pemrograman linier di dalam kuliah kita ini Misalnya kita punya maksimisasi Z sama dengan CX gitu ya Dimana C ini adalah konstanta fungsi tujuan Dimana X nya adalah variable keputusan dan Z tentu saja adalah fungsi tujuannya Misalnya Anda ingin memaksimasi X1, X2 disini kita punya vektornya vektor C1, C2 dan seterusnya Dan dia harus mengikuti sebuah pembatas dimana A ini adalah matriks dari koefisien teknis Berikutnya kita punya vektor X, dia sama dengan konstanta ruas kanan yang sama dengan B Dimana B ini dia biasanya mengindikasikan sumber daya atau resource ya Jadi harap diingat-ingat lagi kira-kira konsep yang mendasari dari masalah pemrograman linier ini Oke, yang berikutnya adalah kita lihat disini kita akan membahas secara ringkas Apa saja dasar-dasar aljabar yang diperlukan dalam metode simplek yang diperbaiki Oke, ya Disini kalau kita lihat dalam pemrograman linier Ruang solusi yang layak atau visible solution space Dikatakan membentuk himpunan konvek Jika segmen garis yang menghubungkan dua titik yang layak terletak dalam himpunan tersebut Kalau kita lihat disini Disini kalau kita punya dua titik Yang pertama adalah X aksen Dan yang kedua adalah X double aksen Kalau kita lihat disini ada definisi dua titik layak Layak ini apa? Kalau dalam pengertian kita Tadi kita punya masalahnya adalah Maksimisasi Z sama dengan CX Dengan pembatas AX sama dengan B Berarti layak itu tentu saja Titiknya Baik titiknya itu adalah X aksen Atau X double aksen Dia memenuhi pembatas ini Artinya dia tidak boleh melanggar pembatasnya Artinya kalau misalnya Anda menentukan Katakanlah X1 ditambah 2X2 Kurang dari sama dengan 10 Itu pembatas yang pertama Kemudian saya menulis pembatas yang kedua Misalnya 2X1 ditambah X2 Itu kurang dari sama dengan 8 Yang mana ini pembatas untuk bahan A Ini pembatas untuk bahan B Maka kalau Anda menentukan misalnya X aksen Kita ambil angka 1,1 Maka dia adalah sebuah titik yang layak Karena kalau kita jumlahkan di sini Ini adalah 1 Ditambah 2 3 3 kurang dari sama dengan 10 Memenuhi pembatas yang pertama Begitu pula Kalau kita Menaruh X aksennya 1,1 Di sini 2 Ditambah 1,3 Kurang dari sama dengan 8 Itu juga merupakan Angka yang tepat Begitu pula Kalau saya memilih misalnya X double aksen Misalnya dia nilainya adalah 1,2 Atau 2,2 juga bisa Ini pun merupakan Sebuah Solusi yang layak Jadi ini adalah Misalnya ini 1 Ditambah 4 5 5 kurang dari sama dengan 10 Begitu pula Ini 2 Dikalikan 1 2 Ditambahkan Apa itu namanya Ditambahkan 2 adalah 4 4 juga kurang dari sama dengan 8 Maka ini pun layak Ya Tapi bagaimana kalau misalnya saya Memilih X tilde Gini Ya X tilde Misalnya X tilde-nya itu Nilainya adalah Katakanlah 4 5 Apakah ini layak Kalau kita cek Misalnya disini 4 ditambah 10 adalah 12 12 tidak layak 12 itu Tidak kurang dari sama dengan 10 Tapi dia lebih Begitu pula kalau yang disini 8 2 kali 4 8 Ditambah 5 13 13 juga tidak memenuhi pembatas yang B Maka ini Merupakan solusi yang tidak layak Nah maka yang disini Kalau disebut sebagai 2 titik yang layak Maka tadi Indikasinya adalah Titiknya tersebut Pasti Memenuhi Pembatas Ya Oke Kalau kita kembali disini Berarti Baik X aksen Maupun X double aksen Dua-duanya Ini adalah Titik atau Solusi yang Layak Nah Kemudian bandingkan Bedanya Antara Yang disebut sebagai Convex set Dengan Non-convex set Ya Jadi kalau misalnya kita punya Himpunan Ya Himpunannya itu adalah Dalam koordinat Cartesian Maka Kalau bidangnya tersebut Ya Mampu menghubungkan Antara Sembarang Dua garis yang layak Gitu Tanpa terputus Maka itu disebut sebagai Himpunan yang Convex Contoh ini Kalau Anda mengambil Sembarang titik gitu ya Misalnya yang layak disini Dengan yang disini Ini kan selalu bisa terhubung Begitu pula Kalau saya mengambil titik yang disini Dengan yang disini Juga terhubung Maka ini merupakan Sebuah Convex set Tapi bandingkan Kalau Ini Dua-duanya merupakan Solusi yang layak Ya Tetapi kalau saya menghubungkan Dalam kasus ini adalah X aksen Dengan X double aksen Dia Terpotong oleh Sebuah bidang Yang tidak Menjadi bagian Dari himpunan tersebut Maka ini Disebut sebagai Sebuah himpunan Yang tidak Convex Ya Kalau kita kembali Ke definisi sekarang Ya Jadi Ruang solusi layak Itu membentuk Himpunan Convex Jika tadi Segmen garisnya Menghubungkan Dua titik layak Oke Sebelum saya jauh-jauh ya Yang disebut Convex itu apa Kalau ini kan Himpunan Tapi kalau saya Berbicara Sebuah fungsi Misalnya fungsinya itu Adalah fungsi Satu variable Dimana saya punya Variable x Disini saya punya Y Dia itu merupakan Pemetaan Fungsi f Terhadap x itu Maka kalau dia Tepat mempunyai Satu titik balik Ya Misalnya titik baliknya itu disini Di titik x bintang Nah Maka Ini merupakan Sebuah fungsi yang Convex Dimana dia Tepat mempunyai Satu titik Balik Ya Nah Itu kurang lebih Demikian Karena kita tujuannya adalah Mencari nilai yang Optimum Meskipun kalau dalam Kasus yang Maksimisasi Seharusnya konsepnya adalah Concave Karena kita Mencari Oh sorry Kasus maksimisasi betul Kasus maksimisasi adalah Concave Karena kita mencari nilai Ekstrim Ekstrim atas Ya Nah kemudian Sebuah titik ekstrim Dari himpunan yang Convex ini Adalah titik layak Yang tidak dapat terletak Pada suatu garis Ya Yang menghubungkan Dua titik sembarang tersebut Artinya apa Kalau di dalam Solusi Pemrograman linier Maka yang disebut Sebagai titik ekstrimnya Kalau ini saya hapus Maksudnya adalah Definisi itu Berarti adalah Anda Disini Ya Anda disini Selalu berkaitan Dengan titik-titik Pojoknya Inilah Yang disebut Sebagai titik ekstrim Nah konsep Dari simplek Misalnya yang saya Arsir ini adalah Ruang solusi yang layak Maka bagaimana Saya Mencoba Membatasi Mencari solusinya Itu hanya Di titik-titik Pojoknya Supaya efisien Berarti dalam Kasus ini Saya membatasi Hanya mencari Di titik A B C Dan juga D Padahal kalau kita Lihat Solusi yang layak Ada berapa Tentu saja Jumlahnya Tidak terbatas Kalau saya mengambil Sembarang titik Disini Apakah ini layak Layak Karena dia kan Masih berada Di ruang solusi Ini layak 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 Atau saya gambar Dengan tinta Yang warna lain Apakah yang biru Ini layak Layak Yang tengah-tengah Ini saya ambil Disini Ini juga merupakan Sebuah titik-titik Yang semuanya layak Kalau kita Lakukan enumerasi Satu persatu Atau kita cek Semua solusinya Tentu Komputasinya Kan menjadi Tidak efisien Nah bagaimana Kemudian Disini sekarang Kita bisa Apa itu namanya Membatasi Hanya mencari Titik-titik pojok Itu kurang lebih Yang kita bahas Hari ini Tentang Metode simplex Yang diperbaiki Atau revise Simplex Metode Oke Jadi kembali Disini Kita berbicara Kalau Convex set Maka bagaimana Dia Menghubungkan Sembarang Dua titik layak Tersebut Tidak terpotong Oleh sebuah bidang Kalau ini kan terpotong Maka dia bukan Merupakan Sebuah Himpunan Yang Convex Oke Sekarang Kalau kita Lihat Disini Ya Maka Anda Tadi Sudah Sepakat Dengan Saya Bahwa Di dalam Solusi Pemrograman Linear Kalau kita Gambarkan Secara Grafis Maka Solusi Optimalnya Selalu Berkaitan Dengan Titik Pocoknya Tadi ya Misalnya Saya punya Ini Ini adalah X1 Ini adalah X2 Kemudian Ini Pembatas 1 Katakanlah Ini Pembatas 2 Kemudian Saya punya Ini Pembatas 3 Sehingga Yang saya Arsir Ini adalah Solusi layaknya Maka Yang bersebut Sebagai Titik Ekstrim Dalam hal ini Maka Dia adalah Titik A Kemudian Titik B Kemudian Titik C Kemudian Titik D Dan Titik E Itulah yang disebut Sebagai Titik Titik Ekstrim A B C D E Itu Merupakan Titik Ekstrim Yang berasal Dari Ruang Solusinya Nah Kemudian Titik Titik Layaknya Tersebut Kemudian Dia Dapat Ditentukan Sebagai Fungsi Dait Titik Ekstrim Maksudnya Apa Kalau Kita Kita kan Sekarang Punya Definisi Kalau Yang disebut Sebagai Titik Ekstrim Adalah Solusi Pojoknya Tapi Kalau Yang disebut Sebagai Titik Layak Tadi Apa Yang disebut Sebagai Titik Layak Kalau Misalnya Saya Menganalogikan Ini Dengan Vektor X Aksen Begitu Maka Vektor X Aksen Adalah Elemen Semua Yang Masuk Kedalam Persamaan AX Sama Dengan B Artinya Apa Setiap Titik Yang Layak Yaitu Vektor X Aksen Tersebut Ia Merupakan Pemetaan Dari Titik Ekstrim Tadi Misalnya Kalau Saya Ambil Nilainya Secara Skalar Maka Dia Adalah Dari Titik A B C D E Ya Contohnya Apa Kalau Misalnya Saya Mengambil Sembarang Titik Disini X Aksen Maka Kita Bisa Mengukur Jarak Berapa Ketitik A Ketitik B Ketitik C Ketitik D Dan Ketitik E Ya Karena Fokus Kita Sekarang Adalah Bagaimana Mencari Titik Pojok Tersebut Nah Sehingga Kalau Misalnya Ya Disini Anda Diberikan 6 Buah Titik Ekstrim Kalau Dalam Tapi Kalau Dalam Kasus Ini Kita Punya Titik Ekstrim Ada Sebanyak 6 Buah Maka 6 Buah Disini Ya Dia Dapat Dinyatakan Sebagai Kombinasi Convex Di Dimana Kombinasi Convex Artinya Vektor Dari Titik Ekstrim Tersebut Ingat Ya Disini X1 X2 X3 X4 5 6 Ini Itu Titik Yang Layak Dan Sekaligus Ekstrim Maka Ini Pasti Dia Adalah Titik Pojok Ya Nah Maka Titik Pojok Tersebut Yang 6 Kemudian Dapat Anda Nyatakan Kedalam Kombinasi Linear Dari Vektor Ini Kombinasi Linearnya Maka Disini Dia Dapat Dinyatakan Ini Adalah Sebuah Bilangan Kalau Ini Vektor Maka Ini Kalau Tidak Ada Huruf Tebal Maka Dia Sudah Pasti Merupakan Sebuah Bilangan Yang Skalar Maka Ini Adalah Alpha 1 Alpha 2 Alpha 3 Alpha 4 Dan Jadi Disini Kemudian Apa Saratnya Dari Sebuah Kombinasi Linear Kalau Anda Pelajari Di Kuliah Matrix Dan Ruang Vektor Maka Saratnya Adalah Bobotnya Atau Atau Anda Jumlahkan Dari A1 Sampai Ke AN Dimana N Itu Jumlah Titik Extreme Jumlahnya Adalah 6 Kalau Kita Ambil Contohnya Maka Jumlahnya Adalah 1 Dimana Dia Merupakan Sebuah Atau Beberapa Konstanta Skalar Yang Tidak Negatif Artinya Kalau Kita Lihat Disini Saratnya Adalah Minimal Sama Dengan 0 Oke Kemudian Disini Saya Berikan Lagi Ini Adalah Kemudian Tujuannya Apa Kemudian Coba Kalau Kita Kembali Lagi Ke Notasi Matrix Dari Sebuah Permasalahan Pemrograman Linear Maka Disini Kita Punya X Adalah Vektor Dari N Variable Ini Tentu Saja Adalah Variable Keputusan Yang Ingin Anda Cari Gitu Kan Ini Adalah Koefisien Pembatas Atau Bisa Juga Kita Sebut Sebagai Koefisien Teknis C C Adalah Koefisien Biaya Dari Fungsi Tujuan Artinya Apa Kalau Ini Diterjemahkan Dalam Skalar Maka Z Itu Akan Sama Dengan C 1 X 1 Ditambah C 2 X 2 Dan Seterusnya Sampai Dengan CN X N Tapi Kan Sekarang Semuanya Saya Tuliskan Dalam Bentuk Matrix Dan Vektor Ini pun Sama Bisa Saya Tuliskan Begitu Menjadi A 1 1 Dan Seterusnya Dan Seterusnya Nah Tujuannya Di awal Kita kan Berusaha Di dalam Setiap Iterasi Simple Itu Variable Keputusannya Itu Menjadi Sebuah Basis Artinya Apa Dia Dia Bernilai 1 Hanya Di 1 Persamaan Saja Dan 0 Di Persamaan Persamaan Yang Lainnya Ya Itulah Yang disebut Sebagai Variable Yang Sifatnya Basis Maka Konsepnya Adalah Bagaimana Kalau Katakanlah Tadi Kita Punya X1 Dan X2 Maka Bagaimana Sepanjang Berjalannya Iterasi Tersebut X1 Dan X2 Tersebut Bisa Menjadi Variable Variable Basis Karena Kalau Katakanlah Kita punya Disini X1 Kemudian Kita punya X2 Katakanlah Ini Kemudian Kita punya Koefisien Semu X3 Dan X4 Misalnya Disini Kalau Ini Menjadi Basis Misalnya 1 0 0 Ada yang lain 0 1 0 Dan Seterusnya Dan Ini Nilainya Ada Angkanya Berarti A B C D E F Ini Bukanlah Ini Kurang 1 Pasti 0 F G H Itu Bukanlah Bilangan Yang sama Dengan 0 Kemudian Dia Ada Sama Dengan Konstanta Alpha 1 Alpha 2 Alpha 3 Dan Alpha 4 Maka Kalau Dalam Kasus Seperti Ini Dimana Variable Keputusannya Sudah Menjadi Basis Maka Tentu Saja Solusinya Bisa Didapat Dengan Mudah Yaitu X1 Sama Dengan Alpha Dan X2 Sama Dengan Alpha 2 Ini Alpha 1 Ya Itu Kira-kira Konsep Yang Mendasari Dari Model Dasar Programa Linear Ini Jadi Kita Harus Mencari Cara Sedemikian Rupa Supaya Supaya Variable Variable Keputusan Yang Ingin Kita Caru Solusinya Itu Bisa Menjadi Solusi Basis Ya Nah Sekarang Kalau Kita Sekarang Membaca Ini Maka Disini Kita Tadi Saya Sampaikan Apa Yang Disebut Sebagai Menetapkan N Dikurangi M Variable Itu Sama Dengan 0 Ya Artinya Itulah Yang Tidak Menjadi Basis Karena Tujuan Tadi Basis Adalah Dia Bernilai 1 Hanya Di 1 Persamaan Persamaan Saja Jadi Disini Anda Set Dia Sama Dengan 1 Di Satu Persamaan Dan Yang Lainnya Adalah 0 Supaya Kemudian Bisa Kita Pecahkan Nah Jadi Apa Yang Kita Lihat Disini Maka Disini Vector X Disini Dia Merupakan Vector Dari Titik Titik Ekstrim Artinya Titik Titik Pojok Yang Menjadi Kandidat Solusi Kita Dalam Kasus Ini Kalau Kita Punya 5 Titik Pojok Maka Ini Akan Menjadi X1 X2 X3 X4 X5 Kalau Dalam Kasus Yang Dislidenya Ini Kita Punya 6 Titik Pojok Nah Bagaimana Kemudian Diketahui Titik Ekstrim Atau Titik Pojok Tersebut Dengan Kondisi Ya Kalau Membaca Sebuah Himpunan Seperti Itu Dengan Kondisi Dia Memenuhi Pembatasnya Ini Yang Mana Koeficien Teknis Kemudian Ini Adalah Variable Keputusan Yang Dicari Ini Adalah Koeficien Ruas Kanan Bagaimana Kemudian Kita Bisa Mencari Solusi Basis Sedemikian Rupa Sehingga Koeficien Teknis Dikalikan Variable Keputusannya Itu Sama Dengan Konstanta Ruas Kanan Ya Dan Apa Saratnya Saratnya Adalah Sarat Layaknya Nanti Variable Keputusan Yang Anda Cari Dan Kita Cari Bersama Sama Itu Nanti Dia Tidak Boleh Negatif Minimal Sama Dengan Nol Ya Kalau Negatif Dia Tidak Bisa Dicari Oke Oke Kemudian Disini Kita Sekarang Punya Sebuah Proposisi Ya Tadi disini Saya Sampaikan Bahwa Seluruh Titik Kita Yang Ekstrim Harus Memenuhi Pembatas Ini Koeficien Teknis A Dikalikan Vektor X X Berarti Sejumlah Sejumlah Apa itu Namanya Sejumlah Variable Keputusan Ditambah Variable Semu Itu Sama Dengan Konsantar Ruas Kanan Disini Sama Dengan Apa Jadi Kalau Misalnya Anda Punya Koeficien Teknis Begini Ya Ini Kita Punya Yang Ini Kita Punya Misalnya Katakanlah Kita Bisa Bagi Dalam Tiga Seksion Artinya Apa Berarti Kita Punya Tiga Variable Kita Punya Tiga Variable Berarti Kita Punya Tiga Variable Katakanlah X1 X2 X3 Ya Maka Apa yang disebut Sebagai PJ Ini Sebut Sebagai PJ Ini P1 Ini P2 Ini P3 Jadi Vektor PJ Tersebut Adalah Kolom Ke J Dari A Ya Maka Ini Merupakan Vektor PJ Ya Nah Disini Kemudian Apa Saratnya Disini Kemudian Kalau Anda Mengambil Beberapa Vektor PJ Dan Anda Menggabungkannya Menjadi Sebuah Calon Basis Calon Basis Matriks B Tebal Ini Kalau Anda Mengambil Kolom P1 Dan P2 Sekarang Saya Ambil P1 Dan P2 Nah Kemudian Kalau Misalnya Saya Mengambil P1 Dan P2 Disini Kemudian Kalau Saya Gabungkan Kedalam Satu Variable Basis Adalah B Besar Begini Maka Dia Adalah Basis Kalau Dia Keduanya Kedua Vektor Tersebut Dia Independent Linear Apa Secara Ringkas Konsepnya Sekarang Kalau Saya Punya Misalnya P1 Sama Dengan 1 2 Begitu Kemudian P2 Itu Sama Dengan 1 Min 1 Min 2 Oke Ini Adalah Dua Vektor Yang Tidak Independent Linear Ini Dua Vektor Yang Dependent Saling Bergantung Karena Kenapa Kalau Misalnya Saya Membuat Sebuah Atau Dua Koeficien Skalar Misalnya Ini Adalah A1 P1 Ditambah A1 P2 Misalnya Saya Ingin Mengenolkan Itu Maka Disini Kita Bisa Dengan Mudah Mendapatkan Bahwa A1 Bisa Sama Dengan 1 A2 Sama Dengan 1 Dan Persamaan Ini Terpenuhi Artinya Apa Kalau Misalnya 1 Saya Kalikan Dengan 1 2 Ditambah 1 Saya Kalikan Dengan Min 1 Min 2 Maka Disini Saya Punya Kalau Saya Jumlahkan Maka Akan Menjadi 0 Dan 0 Artinya Apa Kalau Saya Menggunakan Perkalian Semacam Ini Artinya Sebuah Koefisien Skalar Saya Kalikan Dengan Vektor Tersebut Dan Koefisien Itu Lebih Dari 0 Maka Dia Tidak Independent Linear Tetapi Jika Saya Mengalikan Misalnya A 1 P1 Ditambah A2 P2 Ditambah AN PN Sama Dengan 0 Dan Jika Dan Hanya Jika A1 A2 Sama Dengan AN Itu Hanya Sama Dengan 0 Maka Inilah Kondisi Yang Disebut Sebagai Kondisi Yang Independent Linear Ya Itu Kira 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 Konsep Dasar Yang Sangat Penting Oke Kalau Anda Masih Bingung Maka Tugas Anda Untuk Kembali Membaca Dengan Cermat Materi Tentang Matrix Dan Ruang Vektor Oke Yang berikutnya Adalah Kalau Kita Lihat Disini Maka Kemudian Syarat Yang Kedua Adalah Matrix B Itu Adalah Matrix Yang Non Singular Atau Ini Juga Dikenal Sebagai Sebuah Matrix Yang Invertible Atau Dapat Di Inverse Kan Ya Nah Kalau XB Nya Itu Adalah Himpunan Dari M Variable Ya Yang Berkaitan Dengan Vektor Ya Non Singular XB Nya Maka Dia Seharusnya Merupakan Sebuah Solusi Basis Dengan Syarat Apa Tadi Kalau Kita Mengalikan Elemen Elemen Kolom Dia Harus Independent Linear Oke Sekarang kita Lihat Contohnya Oke Sekarang Kalau Dalam Kasus Ini Maka Disini Adalah B Tadi B Terdiri Dari Gabungan Beberapa Vektor Kolom Misalnya Kita Ngambil P1 P2 Atau Berapapun XB Ini Adalah Variable Variable Basis Yang Sedang Kita Analisis Maka Dia Adalah Konstantar Ruas Kanannya Maka Kalau Yang Kita Dapatkan Dari Aljabar Maka Kalau Kita Memenuhi Persamaan Ini Sekarang Pertanyaannya Adalah Bagaimana Saya Bisa Mencari Vektor XB Tersebut Maka Dia Tidak Lain Anda Harus Menginverse B Nya Tadi Matriks B Anda Kalikan Dengan Vektor Kolom Konstantar Ruas Kanan Maka Tadi Disini Selain Dia Syaratnya Itu Kombinasi Linear Kolom Kolom Itu Harus Independent Linear Maka Syarat Yang Berikutnya Tadi Dia Memang Harus Dapat Di Inverse Karena Kalau Tidak Bagaimana Kemudian Anda Bisa Mencari Solusi Ini Nah Tapi Itu Belum Cukup Tadi Kan Kita Punya Syarat Ini Punya Syarat Bahwa Ada Pembatas Tidak Negatif Yaitu Apa Artinya Variable Keputusan Yang Dicari Itu Harus Minimal Sama Dengan Nol Artinya Tentu Saja Sekarang X Vektor XB Ini X Basis Harus Lebih Besar Sama Dengan Nol Dimana X Vektor Vektor X Basisnya Itu Tadi kan Saya Mendapatkannya Dengan Cara Mengalikan Inverse Dari Koefisien Teknis Yang Bersesuaian Dengan Kolom Kolom Saya Kalikan Dengan Vektor B Atau Konsantar Ruas Kanan Itu Harus Lebih Besar Sama Dengan Nol Baru Kemudian Kondisi Ini Bisa Masuk Kondisi Ini Kemudian Baru Kita Mengimplikasikan Bahwa Kalau kondisi Ini Terpenuhi Maka Anda Mendapatkan XB Yang Dia Itu Layak Oke Nah Disini Kemudian Kita Juga Punya Sekarang Ya Sekarang Pertanyaannya Adalah Ada Berapa Kombinasi Yang Harus Kita Cari Bagaimana Cara Membaca Slide Ini Jadi Lagi-lagi Pahami Logikanya Jangan Menghafalkan Rumusnya Dulu Karena Kalau Nggak Nanti Anda Akan Kesulitan Begitu Ini Diaplikasikan Untuk Permasalahan Yang Baru Ya Jadi Disini Kalau Misalnya Saya Punya N Itu Adalah Variable Keputusan Ya Dimana M Itu Adalah Jumlah Pembatas Yang Ada Ya Variable Keputusannya Dan Kita Ditambah Variable Semua Atau Dummy Variable DM Dummy Variable Sorry DV Maksudnya Dummy Variable Nah Disini Kemudian Ada Berapa Alternatif Solusi Basis Yang Harus Kita Elaborasi Maka Tentu saja Karena Jumlah Variable Yang Tidak Diketahui Itu Lebih Besar Daripada Jumlah Pembatasnya Maka Maka Kalau Menurut Ilmu Perhitungan Di dalam Kuliah Teori Probabilitas Dulu Maka Caranya Adalah Anda Mencari Kombinasi Dari Jumlah Variable Tersebut Dengan Jumlah Pembatas Yang Ada Contohnya Adalah Sekarang Disini Ya Misalnya Anda Diberikan Permasalahan Seperti Ini Ini kan Kalau Kita Tuliskan Maka Disini Tidak Lain Adalah Jumlah Variable Ada 3 Yaitu X1 X2 Dan X3 Kemudian Jumlah Pembatasnya Ada 2 Maka Disini Tadi Jumlah Solusi Basis Yang harus Kita Elaborasi Maksimal Akan Ada Sebanyak Apa Kombinasi Dari 3 Dan 2 Atau 3 Faktorial Dibagi 2 Faktorial Dikurangi 3 Min 1 Faktorial Atau 1 Faktorial Maka Disini Ada 3 Kali 2 Faktorial Ini 2 Faktorial Maka Akan Sama Dengan 3 Akan Sama Dengan 3 Alternatif Yang Harus Kita Lihat Bersama Sama Nah Inilah Ini Alternatif 1 Ini Alternatif 2 Ini Alternatif 3 Ya Itu Yang Harus Kita Lihat Secara Bersama Sama Itu Maksud Dari Persamaan Tadi Ini Saya Hapus Dulu Ya Sekarang Kalau Kita Lihat Sekarang Maka Ini Sebetulnya Bagaimana Ya Ini Kalau Kita Tuliskan Persama Menjadi Begini Maka Kita Punya X1 Ditambah 3 X2 Min X3 Sama Dengan 4 Berikutnya Adalah 2 X1 Min 2 X2 Min 2 X3 Sama Dengan 2 Nah Ini Yang dimaksud Tadi Sekarang Saya Punya Saya Punya N Ada 3 Ini Berasal Dari X1 X2 X3 Ya Kemudian M Ada 2 Pembatas Pembatas 1 Dan Pembatas 2 Itu Kira-kira Demikian Nah Sekarang Apa yang disebut Sebagai Kolom-kolom Yang bersesuaian Nah Maka Ini Adalah P1 Ini Adalah P2 Dan Yang disini Adalah P3 Maka P1 Tidak Lain Adalah 1 2 P2 Adalah 3 Min 2 P3 Adalah Min 1 Min 2 Nah Kombinasinya Tadi kan Ada 3 Alternatif Yang harus Kita Cek Bersama-sama Apa saja Kalau kita Lihat disini Maka Yang pertama Adalah Tentu saja Kalau Disini Anda bisa Mengidentifikasi Maka P1 Berpasangan Dengan P2 Berikutnya P1 Berpasangan Dengan P3 Maka Yang ketiga Pasti adalah Cuma ada Kemungkinan P2 Berpasangan Dengan P3 Ya Tadi P1 Berpasangan Dengan P2 P1 Dengan P3 P2 Dengan P3 Oke Kita cek Dulu Kita cek Yang pertama Mengapa P1 Dan P3 Bukan Basis Ini P1 Ini P3 Kalau kita Lihat tadi Maka A1 P1 Ditambah A2 Atau A3 Saja Supaya konsisten P3 Kemudian Ini harus Sama dengan 0 0 Kita lihat Apakah Ada Ini itu Hanya bisa Dipenuhi Jika Dan hanya Jika A1 Dan A3 Sama dengan 0 Ya Kalau Ini Hanya bisa Dipenuhi Jika Dan hanya Jika A1 Dan A3 Sama dengan 0 Maka Tadi Dia merupakan Sebuah Kombinasi Yang Independent Linear Sehingga Dia merupakan Sebuah Basis Kalau kita lihat Disini Misalnya Saya menetapkan A1 Sama dengan 1 Dan A3 Ya Ini A3 Sama dengan 1 Maka Dia akan Sama dengan 1 Dikalikan P1 1 2 Ditambah 1 Dikalikan P3 Min 1 Min 2 Ini kan Memang Sama dengan 0 Dan 0 Ya Artinya apa Karena A1 Dan A2 Itu Lebih Dari 0 Ya Maka Dia bukan Linear Independent Tapi Dia Dependent Karena Dia Dependent Pasti Dia Bukan Basis Ya Itu Alasan Di balik Disini P1 Dan P2 Bukanlah Sebuah Basis Sehingga Disini pun Tidak Harus Kita Lakukan Pengecekan Karena Ini sudah Pasti Bukan Sebuah Solusi Basis Ya Tapi bagaimana Kalau Disini Saya Mengecek P1 Dan P2 Berarti Sama Apakah A1 Dikalikan P1 Ditambah A2 Dikalikan P2 Itu Ada Yang Sama Dengan Vektor 0 Begitu Ya Maka Ini A1 Kalau Saya Kalikan 1 2 Ditambah A2 Kalau Saya Kalikan Dengan 32 Sama Dengan 0 Nah Artinya Apa Disini Kalau Saya Buat Dalam Bentuk Matrix Maka Dia Tidak Lain Kan Adalah 1 2 3 Min 2 Ini Adalah A1 Ini Adalah A 2 Menurut Gini Ya A1 Ya Benar Ini 1 A1 Ditambah 3 A2 Sama Dengan 0 Dan 0 Oke Tugas Anda Saya Tidak Menjelaskan Disini Karena Kalau Anda Tidak Mencoba Lakukan OBE Ya Cari Berapa Nilai A1 Dan A2 Yang Memenuhi Persamaan Ini Ya Anda Akan Mendapatkan Bahwa A1 Sama Dengan A2 Akan Sama Dengan 0 Artinya Dia Merupakan Dua Buah Vektor Yang Independent Linear Sehingga Dia Merupakan Solusi Basis Begitu Pula Kalau Kita Mencari P2 Dan P3 Dimana P2 Adalah 3 Min 2 P3 Adalah Min 1 Min 2 Ini Pun Kalau Anda Cari Maka Anda Hanya Akan Mendapatkan A2 Sama Dengan A3 Sama Dengan 0 Berarti Karena Koefisiennya Itu Adalah 0 Koefisien Skalar Yang Dikalikan Tadi A2 P2 Ditambah A3 P3 Sama Dengan 0 Ke 0 Dan Dia Ini Hanya Terpenuhi Jika Dan Hanya Jika A2 Dan A3 Sama Dengan 0 Maka Dia Merupakan Sebuah Kondisi Yang Independent Linear Juga Artinya Apa Dia Di sini Merupakan Sebuah Solusi Basis Baik Tadi Kita Sudah Sepakat Bahwa Permasalahannya Ini adalah Yang Merupakan Solusi Basis Berarti Adalah Kombinasi P1 P2 Kemudian P2 Dan P3 Sementara Yang ini Bukanlah Sebuah Basis Sehingga Bisa Kita ABkan Nah Sekarang Bagaimana Kemudian Cara Kita Mencari Solusinya Tadi Kan Kita Sudah Cari Kalau Matrix B Dikalikan Vektor X B Itu Sama Dengan Konstanta Ruas Kanan Vektor B Maka Tidak Lain Vektor B Yang Kita Cari Itu Adalah Inverse Dari Matrix B Dikalikan Dengan Konstanta Ruas Kanan Sekarang Kalau Kita Mengikuti Cara Ini Maka Untuk Yang Pertama Ini Maka Disini Tentu Saja Bagaimana Mencari Inverse Tidak Perlu Saya Jelaskan Secara Detail Maka Determinannya Berarti Kan Berapa Determinannya Adalah 1 Dikali Min 2 Dikurangi 3 Kali 2 Maka Sama Dengan Min 2 Min 6 Sama Dengan Min 4 Oke Dan Inverse Nya Berarti Adalah Min 1 Per 4 Kita Kalikan Seperti Ini Kita Kalikan Berarti Di Apa Itu Namanya Disini Kita Akan Menukar Ini Maka Ini Adalah Min 2 Ini Adalah Min 1 Kemudian Kita Menukar Ini Tapi Kita Kasih Ini Plus 1 Ini Kita Kasih Negatif Min 3 Ini Kemudian Min 2 Maka Dia Akan Sama Dengan Disini Adalah Min 2 Dibagi Min 4 Berarti Adalah Oke Saya Melakukan Kesalahan Coba Saya Ulang Lagi Saya Hapus Jadi Ingat Dulu Formula Ini Bisa Dicatat Berarti Mencari Vektor B Adalah Inverse Dari Matrix B Tersebut Kita Kalikan Dengan Konstantar Ruas Kanan Yaitu B Sekarang Kalau Misalnya Saya Ulang Saya Mencari Determinan Kalau Ini Saya Sebut B 1 2 Maka Determinan Dari Matrix B 1 2 Itu Berarti Adalah Min Min 2 Dikalikan 1 Dikurangi 3 Kali 2 Maka Determinannya Adalah Min 2 Min 6 Atau Min 8 Ya Maka Sekarang Inverse Maka Akan Sama Dengan Min 1 Per 8 Kita Kalikan Dengan Apa Kita Kalikan Dengan Ini Adalah Min 2 Ini 1 Ini Adalah Min 3 Ini Min 2 Maka Dia akan Sama Dengan Apa Dia akan Sama Dengan Min 2 Dibagi Min 8 Maka Sama Dengan 1 Per 4 Oke Kemudian Kalau Kita Ini Harusnya Salah Kemudian Kalau Kita Kita Kalikan Yang Ada Disini Berarti Dia Akan Sama Dengan Min 1 Per 8 Kemudian Determinan Yang Ada Disini Adalah Min 2 Kalau Kita Kalikan Dengan Apa Kalau Kita Kalikan Dengan Min 1 Per 8 Maka Dia Adalah 1 Per 4 Dan Yang Disini Adalah 3 Per 8 Nah Kira-kira Demikian Oke Sorry Baik Saya Salah Mohon Maaf Saya Agak Lupa Melakukan Inverse Matrix Jadi Betul Ya Ini Bukan Min 3 Ini Min 2 Saya Hapus Oke Tetap Sama Berarti Jadi Dia Adalah Tetap Sama Posisinya Coba Kita Kasih Negatif Ini Adalah Min 3 Ini Adalah Min 2 Maka Disini Kalau Min 3 Kita Kalikan Dengan Min 1 Per 8 Maka Dia Adalah 3 Per 8 Kemudian Kalau Kita Mengalikan Min 2 Dengan Min 1 8 Maka Adalah 4 Sehingga Kalau Anda Mengalikan Inverse Ini Berarti Dia Merupakan Inverse Dari B 1 2 Kita Kalikan Dengan Apa Kita Kalikan Dengan Konstantar Ruas Kanan Tadi Maka 4 2 Itu Adalah Konstantar Ruas Kanan Kita Dapatkan X B Kita Dapatkan Sekarang X B Itu Adalah 7 Per 4 Dan 3 4 Ini layak Kenapa Karena Dia Lebih Besar Sama Dengan 0 Nah Sekarang Tugas Anda Adalah Anda Mencari Perhitungan Ini Anda Mencari Inverse Dan Sebagainya Dan Cek Dulu Kenapa Dia Anda Lakukan OBE Juga Kenapa P2 Dan P3 Itu Adalah Dua Buah Faktor Yang Independent Linear Anda Cek Apakah Benar Bahwa Dia Independent Linear Dan Sekarang Kita Cek Kalau Kita Kalikan Ini Kita Dapat XB 3 4 Dan Minus 7 4 Mengapa Ini Tidak Layak Tentu Saja Karena Vektor XB Tersebut Tidak Lebih Besar Sama Dengan 0 Ada Yang Negatif Tidak Memenuhi Keinginan Kita Tadi Di mana Harus Menghasilkan Sebuah Hasil Yang Tidak Negatif Oke Disini Kalau kita Lihat Sekarang Tadi Ini Adalah P1 P1 Ini Adalah 1 Dan 2 P2 Ini Kalau kita Lihat Adalah 3 Dan Minus 2 Kemudian P3 Adalah Minus 1 Dan Minus 2 2 P1 P1 P2 Itulah Tadi Dua Bagian Yang Tidak Independent Linear Karena Apa Karena Tadi Kita Lihat Kalau Kita Mengalihkan A1 Dengan 1 2 Ditambah A2 Dengan Min 1 Min 2 Kita Sama Dengan 0 Kan Kalau Kita Set A1 Sama Dengan A2 Sama Dengan 1 Itu Terpenuhi Artinya Apa Dia Ada Sebuah Koefisien Skalar Yang Tidak Sama Dengan 0 Dan Sudah Terpenuhi Maka Ini Tidak Bisa Memenuhi Kaedah Kita Ya Nah Bagaimana Kemudian Kalau Kita Sekarang Mencari Menerapkan Ini Dalam Tabel Simplex Yang Berbentuk Matrix Tadi Kita Kembali Ke Permasalahan Dasar Dimana Diberikan Bahwa Anda Ini Ada Maksimisasi Z Sama Dengan C X Ini Kemudian Ada AX Sama Dengan B Ya Tujuannya Kan Adalah Bagaimana Saya Mencari Matrix B Ini Yang Merupakan Dia Basis Layak Dari Sebuah Sistem Persamaan Linear AX Sama Dengan B Dan Seterusnya Ya Nah Sekarang Kalau XB Ini Berkaitan Dengan Himpunan Variable Basis Dan CB Ini Adalah Faktor Koefisien Fungsi Tujuannya Saja Karena Kan Tadi Kita Punya Beberapa Variable Semu Tapi Sebetulnya Yang Kita Carikan Hanya Faktor Fungsi Tujuannya Maka Kalau Dalam Kasus Yang Demikian Misalnya PJ Ini Adalah Faktor J Dari Apa Itu Namanya Dari Koefisien Teknis A Itu Bisa Kita Partisi Tadi Ini Adalah P1 Ini P2 Ini Begitu Pula Ini Sampai Ke PN Gitu Kan Maka Kita Bisa Memilih Beberapa P Yang Dia Bersesuaian Dengan Variable Tersebut Maka Kita Bisa Mencari Sebetulnya Yang Disebut Kalau Memang Kita Sudah Mendapatkan Variable Basisnya Maka Dia Merupakan Inverse Koefisien Teknis Yang Bersesuaian Kita Kalikan Dengan Konstanta Ruas Kanannya Kita Mendapatkan XJ Tersebut Dan Solusinya Tidak Lain Sama Seperti Tadi Kita Mendapatkan Inverse Matriksnya Tersebut Kita Kalikan Dengan Konstanta Ruas Kanannya Maka Ini Juga Tidak Lain Kita Kalikan Juga Dengan Konstanta Fungsi Tujuannya Nah Ini Untuk Nanti Mengecek Apakah Solusi Yang Sekarang Sudah Optimal Atau Belum Kalau Di Dalam Tabel Simplek Ini Sama Dengan Baris C Bar Baris C Bar Yang Di Paling Bawah Tersebut Untuk Mengecek Apakah Solusi Yang Sudah Anda Dapatkan Ini Sudah Optimal Atau Belum Oke Itu Kira-kira Untuk Segmen Satu